Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bangsa Ake Oranyandarake Ilaiya marangingsun Minhusaking hadal ilmi Syai'un opos wiji-wiji Ini bukti bahwa Imam Shafi'i itu Menyebarkan ilmu itu hanya karena Allah Hanya murni kepingin mendapatkan ridhonya Allah Buktinya Imam Shafi'i Menyampaikan ilmu itu Tidak mau orang-orang atau murid-muridnya itu Mengaitkan bahwa ilmu itu dari Imam Shafi'i Jadi pokok ilmu itu kekogesi Allah Orat kekogaku Padahal Imam Shafi'i itu sudah jelas Imam Shafi'i itu diakui oleh seluruh dunia Pada masanya Bahkan Imam Ghazali yang ngarang kitab indoknya Kitab Ikhya'ul Umuddin itu Ya mengaku Imam Shafi'i Saking gandrungi ke orang Imam Shafi'i Sampai yang dibahas itu Imam Shafi'i Tidak wakas yang dibahas Nanti yang dibahas selain Imam Shafi'i itu cuma sedikit Karena dia saking mengagumi Imam Shafi'i Itu salah satu bukti bahwa Imam Shafi'i itu Apa ya Kedekatannya dengan Allah itu Melebih segala-galanya Sampai dia menyampaikan ilmu itu Jangan disampaikan itu darinya Itu dari Allah Aku perantara saja Wah 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 utawiyo hadal Wah 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 utawiyo wudidtu Wadadtu Koti oniku pasti Fi anahu eng dalem Saatamene Imam Shafi'i Lam yurid iku ora Karp Orangarpake Sopo Imam Shafi'i Bihi kelawan hadal ilmi Soitan eng terkenal Utau Saiki ngotan viral Jadi Imam Shafi'i itu Tidak ingin Dia terkenal Karena Pengetahuannya Jadi semisal terkenal Ya tetap ini ilmu Allah Bukan Imam Shafi'i Finasi eng dalem menungso Wa mata ul hururi Lan Kesenengan Kang menipu Biasanya tiang ini pun Enggak ada ilmu Saidi Saket ngomong Saidi Kan biasanya Wonten rega Biasanya ini Pun Daki-daki Nopo Nasional Kan wonten rega Wonten sing Telung puluh lima juta Wonten sing Sepuluh juta Wonten sing Kali juta Wonten sing Berkata Nah Imam Shafi'i tidak Sampai dia mengatakan Wa mata ul hururi Itu hanya Kesenengan yang menipu Atau dunia yang menipu saja Makanya Imam Shafi'i ini Maka Imam Shafi'i ini Nek kadung sodakoh Ini Maka 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 Kalau Ini Pas Apa Keterangan yang sebelum ini Imam Shafi'i ini Pas wanjini tekena Ketika pecuti Yang ceblok ini Itu Dijugok Nah Karu Wang Bayai Tegene Untuk pecuti Semen Ketika ceblok ini Diparing Nomal Yang Imam Shafi'i Itu langsung Dijugok Diparing 30 dinar 30 dinar Ini Caru Diuangkan Nanti Sat dinar Sat juta 30 juta Padahal Sat dinar Ini Sekitar Satu gram Emas Satu gram Emas itu kan Lebih dari Satu juta Lenggung Tegene Pecuti Semen Terus Dijugok Biasa Terus Dijugok Terus Dijugok Kancang Terus Matur Suwun Rambut Sampai Lambut Suwun Lenggung Dijugok Dijugok Duit 10 juta Itu Imam Shafi'i Jadi Tidak Ngurus Urusan Dunia Tapi Pinter Urusan Dunia Fikih itu Pelajaran dunia Jadi Fikih itu Diajarkan Ke manusia Gawinoto Umat manusia Di dunia Ini rapi Ini sesuai Dengan Kemaslakatan Umat Ada Hukum Kisos Itu kan Juga Fikih Soalnya Bidana Sama Perdata Itu ada Ada Kisosnya Itu Fikih Semuanya Dan Imam Shafi'i Ahli Di bidang Itu Wakaulalangendiko Sobo Imam Shafi'i Mana Dertu Ora Ningali Sobo Inksun Ahad Inng Wong Su Iji Mana Dertu Ora Diskusi Sobo Inksun Mana Asalnya Ningali Tapi Katas Ini Gimana Diskusi Imam Shafi'i Ketika Berdebat Dengan Seseorang Atau Berdiskusi Dengan Seseorang Itu Gak Seneng Terus Moro-moro Nyalah No Yang Kalah Nyalah No Yang Salah Itu Tidak Mau Imam Shafi'i Bicara Ini Pokoknya Wong Sing Dihadepi Imam Shafi'i Itu Rumung Dia Menemukan Kebenaran Tanpa Merasa Disalahkan Itu Imam Shafi'i Biasanya Wong Sing Seseorang Pinter Seseorang Debat Seseorang Seseorang Dua Dua Dasar Banyak Punya Repenasi Banyak Tapi Imam Shafi'i Tidak Jadi Misal Kok Sampai Terpaksa Diskusi Bicara Pokoknya Dia yang Diajak Disusi Tidak Merasa Terkalahkan Tapi Ternyata Seperti itu Tidak Rumah Kalah Misal Aku Kadang Tidak Tidak Debat Terpaksa 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 Tapi Imam Shafi'i Itu Bisa Itu Bukti Bahwa Imam Shafi'i Tidak Ingin Menghargai Dirinya Tidak Ngergani Aku Imam Shafi'i Tidak Kait Ilmu Dari Saya Bukan Itu Dari Allah Aku Perantara Jadi Imam Shafi'i Saking Seneng Imam Huzali Sampai Menyerita Mulai Satu Lempiran Nanti Setelah Ini Sudah Selain Imam Shafi'i Tapi Satu Paragraf Satu Paragraf Wama Kalimtulan Oratau Ngomong Sopo Ingsun Ahad Dan Ingwung Suji Kotu Bab Bisan Illa Babdu Kejobo Seneng Sopo Ingsun Ay Yu Wafiko Ing Yento Paring Nopo Biasanya Yang nyebut Paring Taufik Nopo Paring Pengertian Nopo Yu Wafiko Ing Yento Ay Yu Wafiko Ing Yento Paring Pengertian Sopo Allah Woyus Didalan Paring Paring Nopo Pituduh Sopo Allah Woyu Ana Kalau ini Sotok Sangsi Yu Ana Nopo Yu Ina Tapi Ini Kitabe Tulisan Yu Ana Mugi Mugi Menawi Kula Salah Mugi 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 Salah Woyu Ana Lan Mugi Paring Pitulung Sopo Allah Imam Shafi Ketika Berbicara Dengan Seseorang Itu Bicara Nasing Adija Omong Iku Mendapatkan Taufik Dari Allah Mendapatkan Petunjuk Dari Allah Mendapatkan Pertolongan Dari Allah Tapi Gak Rumong Son Iku Toko Imam Shafi Yorupo Ngaji Yorupo Yorupo Diskusi Macem-macem Tapi Bicara Ini Seng Ngaji Gumo Gak Rumong So Dik Guru Ini Ini Iso Aku Metu Wah Aku Ngaji Kari Imam Shafi Ilmu Ketuk Kau 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 Imam Shafi Ini Bukan Bukan Imam Shafi Terus Bicara Orang Orang Pintar Karabidu Indah Tapi Ini Bukti Imam Shafi Itu Tawa Tidak Menunjukkan Kehebatannya Dan Itu Bener-bener Bukan Hanya Acting Kan Kadang Ngam Acting Acting Ngam Ngam Nabi Ini Kepeng Dipuji Ini Kadang Kulo Pertama Kali Belajar Kolek Kitab Ini Soto Amang Amang Kitab Piki Kuto Ati Tasawaf Ini Keman Ngan 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 Siyati Nah Kadang Aku Ngan Aku Diliung Ini Imam Putah Jadi Imam Shafi'i Itu Seperti Itu Dia Menyebarkan Ilmu Itu Bicaranya Yang Mendapatkan Ilmu Itu Tidak Tidak Ngerosok Ke Imam Shafi'i Bisa Perantara Liwat Ilmu Itu Bukan Dari Imam Shafi'i Padahal Saya Meyakini Ya Imam Shafi'i Itu Ilmunya Saking Nyegoro Sampai Tidak Kepengen Dianggap Dia Yang Punya Ilmu Dan Memang Hakikat Yang Seperti Itu Ilmu Memang Dari Allah Wahyakunlan Ono Sopo Wahyakunlan Ono Alaihi Ngatasi Masalah Iki Alaihi Ngatasi Masalah Iki Riayatun Opo Per Apa Riayatun Opo Pangerksan Min Allah Saking Allah Ta'ala Wahhafadulan Mugi-mugi Ngerksa Sopo Allah Pokoknya Masalah Iki Bicaranya Allah Iku Bisa Menjaga Orang-orang Yang Belajar Itu Tidak Merasa Dari Imam Shafi'i Dan Juga Bicaranya Tidak Merasa Sombong Jadi Allah Tetap Menjaga Mereka Dapat Ilmu Dengan Sendirinya Meskipun Perantara Imam Shafi'i Tapi Tidak Merasa Sombong Tetap Mendapatkan Penjagaan Dari Allah Tidak ini pas wayai diskusi pripun caranya nopo sinten mawan sing diajak diskusi ni ku wawu merasa mendapatkan ilmu dari dirinya sendiri dari pemikirannya sendiri atau dari lisan mereka gak peduli imam syafi'in waka ilmu saking Allah wakaulalang dikosopo Ahmad bin Hambal Imam Hambali muridih berarti ini ma sholaitu ora sholat 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 sholatan sholatan mundhu arba'ina sanatin awit saking petang puluh tahun ilawana kejobautawi sholatan adu'i kundunga adu'i kundunga sholatan shafi'i marang imam syafi'i imam Hambali muridih imam syafi'i yang juga mencetuskan madhab sendiri itu selama empat puluh tahun jadi sejak menjadi muridnya imam syafi'i selama empat puluh tahun hidupnya itu tidak pernah berhenti dia mendoakan imam syafi'i ketika pada sholat ini sehingga imam Hambali juga punya ilmu yang termasuk mahadashat meskipun disini pendapatnya atau madhab imam Hambali tidak setenar madhabnya imam syafi'i madhab imam Hambali sehingga kuala wingi sehingga kuala soto iling ini noko wudhu basuh rambut dan posisi ketika dalam keadaan memakai sorban sorban arah gede buatan sorban kayak sampe yang tipis buatan sorban di belu-belu ini ini boleh hanya mengusap sorbannya saja itu madhabnya imam Hambali satu-satunya madhab yang mengatakan membolehkan atau mengesahkan wudhu mengusap rambut boleh diganti dengan mengusap sorbannya saja di area kepala aduh ini juga wani dia ganas hingga sorban coro sorbannya bisa dicobok malah aneh-aneh eleman eleman wa'amma imamu maliki anapun utawi imam malik rohima mugimugi pareng kawalasan uing imam malik Allah sopok Allah ta'ala fainna huyiku saat temene imam malik kanaiku ono sopok imam malik mutahalian ikuden pais-paisi sopok imam malik bihadih lagi soli kelawan ikilah piro-piro sifat al-khom sikang limo sifat limo ini pun apa tak gobor tak ungkrah ini kita catat mau sifat lima yang dimiliki oleh semua imam kalau disini disebutkan ada lima imam safi'i imam maliki imam hanafi imam hambali dan imam sufian as-sauri jadi punya lima sifat ini yang pertama yaitu abidun yaitu ahli ibadah jadi semua urusan dunianya itu urusan ibadah jadi coro pemikirannya imam imam lima ini itu begini hidup itu ya untuk ibadah semua nafasmu hanya untuk ibadah tapi jangan lupa bekerja ikut imam imam ini jadi hidupnya mulai bangun sampai tidur lagi itu untuk ibadah tapi jangan lupa bekerja kalau kita kalau kita kan tidak dibalik hidup ya untuk bekerja cari uang tapi jangan lupa ibadah itu kalau kita tapi kalau imam safi'i imam yang lain ini hidupnya semuanya untuk ibadah tapi jangan lupa bekerja dan itu di Al-Quran ya seperti itu walah tansa nasib agaminat dunia ojolali nasib untuk dunia berarti kan ojolali mergawi mergawi kok jolali jadi hidupnya itu hanya untuk beribadah tapi ojolali mergawi yang pertama abidan yang kedua zahidan zahidan itu atau zahidun itu mementingkan urusan akhirat yang ketiga jelas alimun paling ngerti paling faham urusan akhirat yang keempat alimun jadi pointer faham urusan yang ketiga yang kelima hanya mengharap ridhonya Allah muka-muka bener ringkesan kini kalau kadang bingung mura-mura wanten homsi lima muka-muka bener nanti salah kalau ngambil waya duluan udhahke alaihi ingatasi imam syafi'i anna huwa posatemeni imam syafi'i lintu waya duluan udhahke alaihi ingatasi imam maliki anna huwa posatemeni imam maliki su'ilaiku dentakoni sopok imam maliki imam maliki pernah ditanya oleh muridnya mesti ini murid ini ma takulu ma utawi apa takulu iku pendapat siro pendapat jenengan maksudnya siro takulu iku pendapat jenengan ya maliku imam maliki fitola bil ilmi yang dalam masalah wong ngaji atau dole ilmu imam maliki pendapat jenengan ini peripun ini konten tiang iku ngaji atau padus ilmu jawabannya tidak usah dipikir jelas fakola banjun jawab sopok imam maliki hasanun ya apik jamilun banget hasanun iku maknanya ya apik jamilun ya apik maksudnya aku apik banget kenapa sih saya juga senderung mengkampanyekan ngaji senajano senajano sampai di luar tempat ngaji kadang saya maksiat kadang saya lakukan dosa bareng kadang lali tetap ngaji pergi semerapi ilmu negos di Allah ini itu ngaji paksa ini HP kan ngge HP radio tapi kita lengkap ini ngaji kadang ngaji ini saya potong berang detik kadang 5 detik itu kadang lengkap artinya hanya parsial saja ini salah faham bisa salah faham bisa memahami agama keliru bisa kalau kata-kata masalah itu orang tahu sholat so apa yang kamu ambah kamu tidak kamu tidak tahu sholat padahal di masalah tidak sholat tidak 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 sholat tidak 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 di di masalah itu orang tahu sholat seperti itu seperti itu jadi ngaji di youtube yang tidak apa-apa youtube cuman kadang ngaji kalau tidak di tempat majlis pengajian tidak lengkap tapi lumayan segera ngaji 1 menit 10 menit teringkak di youtube daripada tidak sama sekali kalau ini masjid itu itu setunggal di jam itu sanjang itu terus bicaranya bisa ngilangi rasa geding ini yang gede karena aku saya tidak pernah menyakiti mereka saya tidak pernah menyakiti penggawaanku 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 padahal penggawaanku halal cuman mungkin bautan prestis bautan gaya penggawaanku penggawaanku di nyek aku bicaranya aku tidak gede karena orang latihan pertama latihan latihan yang pertama saya ngaji itu yang pertama mari ngaji sama praktik yang saya kurang spesifik sama jawabannya saya kurang aku ngaji bintina tapi saya gede saya caranya saman latihan itu saman sopo saman kawet yang itu 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 saking gede tapi saman sopo mas saking mungkin saman mungkin melengos menemannya saman sopo terus sampai kapan sampai salawasi urif sampai ini ini saman sakit saman 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 isu tidak ngomong sampai 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 termasuk ciri-ciri saman dada ngapik dan itu kudu sabar makanya kudu ngaji disopo terus di jah omong terus ini pas ngopi saman bayari barang itu makanya saya ngaji di saya terus praktik ngaji di saya mawan saya coba sama latih bergong sampai yang nyubir mawan latih disi sampai yang ini jadi yang kuat angkat apa beban apa angkat pesilan latih mulai dari 1 kilo disi 1 kilo mundak 5 kilo dan seterusnya itu perkara fisik urusan hati apa doa itu dilatih ini dilatih tidak bisa teman latihan pertama ngaji di lalu ngaji di praktik langsung ngaji pertama kedua latihan di praktik ini ini untuk ngaji itu tulisan hadis ini apa tak itu hal hal yang sangat nguring nguring itu ada suar sama ini gelap nguring nguring itu bakal mabuk suar nah ini iso itu gak muring muring nah nah itu nah sama kok enak ngomong ngus gak muring muring berarti lah koyok pengiran ngelak sampe itu ngelak sama yoga iku coba ini pengiran dos sama sama rambut ya toko ngaji ini ngaji butas sakit sama ngunong ini ngaji ngaji enak ya gratis ini aku sepindah aku diparani tiang terus aku aku seneng berarti saya saya bisa gunanya soalnya kadang aku ngajin kadang terus terang kadang ini pede aku yang lakukan dosa barang ini pantes aku nuturi orang kadang aku digeding orang aku kadang orang masuk geding barang dan nuturi orang beban tapi aku senarap irmuni jadi aku sampai no sama di geding selain di sopo di dong aku ngomong ini aku praktek aku pernah praktek lumayan lima tahun tak sopo terus tak sopo terus akhirnya api kalau aku api temenan kok sesuatu berbalik 360 derajat temenan fakta fakta lakukan dulu yang pertama pengen wabut mas bayangan nyopo yang gede karo sama ini tidak mental tata tidak bisa mencari ngejak ngomong nyopo peman dunga tengah di sholat saman dunga saman bayangan dunga yang musuh yang dunga api uang biasa dunga dunga luk muka muka acur biasa dunga dunga api namun suan itu uang luk 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 praktek saman praktek dunga gampang dunga cukup hati luk dunga luk praktek nyopo ngomong luk 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 hati hati ini sama geding sama geding tetap dia tidak akan hilang benjinya hati ini geding temenan ini geding jamu pases su walakin ingzur walakin ungzur alladhi yulzimu walakin lantetap ini ungzur angen angen nosiro alladhi yang perkoro yulzimu kang letep akis apa alladhi min khinitus bihu awit saking nalikane subuh waktu subuh sopah siro awit saking nalikane waktu subuh sopah siro ilahi nitum si marang nalikane waktu sore sopah siro falzim mongkono tepono sopah siro hu yang alladhi ini sampeyan semerap perkoro nopo yang setiap hari ini kuo kategori ilmu duko ilmu masak duko ilmu nopo tentang hakikat kehidupan nopo ilmu akhlak nopo ilmu matematika nopo nopo macam-macam ilmu kok ini kuo sampeyan setiap hari sampeyan lihat sampeyan konsentrasikan yaitu sampeyan sampeyan ahli apa sering saman tinggal sering saman gunakan itu saman tekuni misal saman setiap hari nopo nopo saman tekuni saman tekuni ilmu nopo 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 miliki kata-kata mulai subuh sampe sore subuh sampe sore wak makanya ngaji di gila daluh ini kuo daluh ngaji noto adi ini esok sampe sore ilmu nopo mawan asal ini ku ilmu yang baik noto dunyong ini termasuk perkoro sengsahe jadi saman kerjo bicara dunyong jadi hape gak geger itu termasuk ilmu sengsahe katakanlah isoy saman kerjo ngulik du itu termasuk hape mergo menjaga kita menjaga diri kita supaya tidak minta-minta itu ibadah atau menjaga diri supaya tidak meninggal dunia karena kelaparan itu termasuk ibadah pergi mempertahankan nyawa itu hukumnya wajib sampai berbohong ataupun melakukan kemaksiatan itu boleh ini unsurnya menah mempertahankan nyawa tidak tidak menyolong tidak tidak menyolong semisal orang sampai mengancam sampai itu tidak 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 ada panganan babi tidak tidak dimanfaatkan mampu 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 tidak mampu tidak mampu mampu jadi manfaat ini kepeksa untuk mencari katus pengobatan pengobatan itu kadang dalam lalu kutip itu abangan pengobatan abangan ini secara medis secara apa sudah tidak ada mempertahankan nyawa itu hukumnya wajib itu itu mempertahankan nyawa sampai sama melakukan kemaksiatan tapi bukan masyarakat yang wajib mempertahankan nyawanya ini saya tetap dicari sesuatu yang halal dulu kalau terincang kerja itu di Singapura Singapura ini bos ini kan di Cina pokoknya mam ini mam babi dia tidak mungkin terhindar dari makanan yang ada babinya minyaknya minyak babi piringnya dari tulang-tulang babi kalau masaknya bosnya pasti masak babi kalau tidak makan dia tidak makan dia tidak makan orang yang berbicara dia tidak mengatakan saya tidak mengatakan hukumnya seperti yang ini kepeksa kalau sama-sama menikmati ya kepeksa sudah bisa menikmati orang yang jujur ya itu panik enak daging babi itu enak luwih gurih di nimbang daging sapi saya sudah dicoba saya sudah dicoba ini saya bercerita jadi daging babi ku luwih enak daripada daging sapi ya sama ini ku tidak mungkin tukupangan dia ya mungkin aku tukupangan dia tapi tidak bisa mengerti mergobosku mesti menjalankan masak babi bahkan kolkasi di sini kebanyakan ya babi termasuk minyak-minyak babi dan yang belonjo ke aku dia kan pembantu rumah tangga yang belonjo ada dewa yang belonjo ya yang petugas belonjo dewa supir ada dewa yang masak ada dewa ya ini pasanku ya saya akan takar ini untuk kepeksa ya ini bisa jaga ke mangan bisa cukup bisa mangan bisa ada saya ini bisa saya akan menghindari saya ganti minimal itu dohirnya tidak dohir babi ayam telur meskipun saya sotok kambu-kambu minyak-kambu saya akan menghabiskan saya akan kepeksa tidak apa-apa tapi saya akan bingung oleh penggawan di luar saya akan mendal pergi tetap pendapatku lombotan baru tapi akhir saya ini mulai mulai saya akan 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 kerja yang takut masalah ini kepeksa tapi apa-apa pilihannya yang kandung nyambungnya bawa tindahar protein yang tinggi juga bisa bergawa sama makan sego lemes apa-apa teman-teman sama kerja fisik sama makan sego wai sego itu iwai wate impi lah tempe seprotein sego lemes pasti lemes tempe seprotein seorang tenaga jelas lemes kaya semerga sampe gaji-gaji bos sampe wakolala ngendiko sopo asafi'i imam syafi'i rohimah mugimugi parengkawalasan hu'i imam syafi'i allahu sopo'allah ro'ay tu tau ningali sopo'ing sun anna hu'ing satemini imam maliki su'ilai ku dentakoni sopo'imam maliki an'arba'ina an'arba'ina mas'alatin utawa an'arba'ina mas'alatin an'arba'ina mas'alatin saking petang pulau masalah imam maliki eh imam syafi'iku pernah melihat imam maliki ditanya oleh beberapa orang tentang 40 masalah imam syafi'i murid imam maliki fakola banjur jawab sopo'imam maliki fitnataini ing dalem luru wa'thalatina lantelung pulau min ha saking arba'ina mas'alatin la'adri orang ngerti sopo'ing sopo'ing imam maliki pernah ditanya 40 soal 40 masalah sawahnya masalah dijawab hanya 8 yang 32 imam maliki tidak menjawab bukan karena wabah karena tidak tahu tidak tahunya itu tidak meyakini dengan mantap ini daripada aku ragu-ragu tak jawab mengurusan hukum jadi imam maliki menjawab aku gak wabah kata-katanya jelas la'adri ada ustad ke anjaran atau ke sabibi anjaran kita jawab terus kita keblok karena tidak semua masalah itu dikuasai bukti imam maliki ditanya 40 masalah itu hanya dijawab 8 yang 32 dia menjawab tidak tahu itu bukti imam maliki ketawa berhati-hati urusan agomo tidak gampang memutuskan urusan agomo palak dijawab gak berhati-hati daripada ngarang jawaban sakar pd adanya 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 terkenal viral apa zuhduhu wawaruhu min ayyudh karo tinimbang yento dan sebut lagi apa zuhduhu wawaruhu wa amma abu hanifadah wallahu alham bisawab ada pertanyaan kita cekap semangten bermanai wonton keladak keladu ipon angkine kaulam matur kulon nyewon gun ipon para pangar sangi akhir lukal alam ibn assolat al-mustakim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wabarakatuh